Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Rahayu namaste om swastiasu nama budaya Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua Selamat datang di Tabula Rasa Tempat dimana kita sama-sama belajar tentang kehidupan Kita membuka hati, membuka pikiran Dan mempersiapkan pendengaran, penglihatan juga Yang senantiasa semoga pembelajaran ini Bermanfaat untuk kesadaran kita Dan tentu saja bukan hanya menjadi pengetahuan Tetapi kita transformasikan ke dalam rasa Sehingga keluar atau outputnya menjadi perilaku yang lebih baik Sebelum kita mulai, seperti biasa kita hening dulu sejenak Agar kita hadir utuh disini saat ini Agar pikiran kita tidak terlalu sibuk Agar hati kita lebih terbuka Dan pintu hikmah selalu senantiasa dibuka Oleh karena itu, menghening dipersilahkan Selesai, terima kasih Tapi senantiasa kita sudah ada di halaman yang sama Di vibrasi frekuensi energi dan kita sama-sama siap untuk belajar Dan tidak bosan saya mengingatkan bahwa saya bicara disini Bukan mau ceramah, bukan mau tahu siah, bukan mau mengajari Bukan juga lebih tahu dan yang paling penting Kita sesama murid yang selalu senantiasa Mau sama-sama belajar Kita masuk ke bulan Ramadhan Dimana Ramadhan ini kita rasakan sangat spesial sekali Super duper spesial bahkan gitu ya Kenapa kita sebut Ramadhan ini adalah Ramadhan yang spesial? Karena Ramadhan ini dilalui setelah kita menghadapi gelombang besar yang disebut pandemi COVID-19 gitu Kita tahu bahwa COVID-19 ini merubah peradaban COVID-19 ini merubah paradigma dan merubah kesadaran kita Bahkan yang tentu saja ini ada sangat kerat kaitannya dengan Ramadhan yang kita alami sekarang Yang kita hadapi sekarang Jadi Ramadhan ini akan terasa sangat spesial Berbicara masalah Ramadhan Kalau Quran selalu mengatakan syahrul Ramadan gitu ya Bulan Ramadhan Secara hitungan bulan, Ramadhan itu memang 30 hari Bulannya iya 30 hari Tetapi jangan lupa Ramadhan itu tidak berbicara tentang ruang dan waktu sebetulnya Tapi Ramadhan itu adalah spirit Ramadhan itu adalah kesadaran Jadi kalau kita berbicara bulan Ramadhan 30 hari Tapi spirit Ramadhan ya tentu saja tidak 30 hari gitu ya Karena spirit Ramadhannya ya tentu saja Setiap saat, kapanpun dan dimanapun Nah kita akan masuk ke dalam satu kesadaran yang Yuk mudah-mudahan kita lebih bersyukur di Ramadhan yang sekarang Dan tentu saja Ramadhan ini harusnya lebih baik dari Ramadhan yang sebelumnya Kenapa? Karena kita sudah mengalami fase pandemi yang sangat luar biasa Menempa kita dan nanti kita akan mengerti bahwa sesungguhnya selama kita pandemi Selama kita ada di masa-masa COVID-19 ini Ini adalah Ramadhan yang sejati Kita bahas Kita kembali dulu ke definisi makna dari kata Ramadhan gitu ya Kalau kita berbicara masalah Ramadhan Ramadhan itu bisa diartikan membakar sangat panas gitu Dalam artian membakar dan sangat panas ini artinya adalah Sesuatu hal yang berapa ya Memiliki satu proses untuk menjadi sesuatu yang lebih baik sebetulnya gitu Kalau kita berbicara tentang konteks kembali lagi kepada Ramadhan Kita sering juga mendengar bahwa Ramadhan itu Bulan pemanasan dimana dipanaskan semua kesalahan-kesalahan Semua dosa-dosa katakanlah Sehingga semua dosa dan kesalahannya jadi rontok gitu Akhirnya di akhir Ramadhan tentu saja kita tahu bahwa Ada yang disebut dengan yang namanya Idul Fitri Karena kenapa? Ramadhan adalah saat dimana kita dilakukan suatu pembersihan Nah sekarang kita flashback nih ke awal pandemi gitu ya Kalau kita berbicara tentang pandemi gitu Kita mengingat bahwa betapa shock gitu ya Kaget gitu ya Dimana semua masjid, semua tempat ibadah tuh sepi gitu Gak ada yang datang Bahkan di Masjidil Haram pun yang toaf gitu Itu juga berhenti aktivitasnya gitu Di bulan-bulan awal gitu ya Yang kita pertama dapat pandemi gitu Kita semua terkaget karena kita harus kembali ke rumah Kita harus diam di rumah Bahkan kita gak bisa kemana-mana Karena ketika masuk ke dalam suasana itu Itu adalah suasana yang sangat berbeda dari kebiasaan Dimana suasana yang sangat berbeda dari kebiasaan itu adalah Suasana memanggil kita untuk kembali pulang Memanggil kita untuk masuk ke dalam keheningan Semuanya esensinya adalah bagaimana kita meniti ke dalam diri Jadi kita bayangkan gitu ya Selama ini mungkin banyak orang mencari Tuhan Mencari Allah itu ke masjid gitu Mencari Tuhan ke gereja gitu Atau ke wihara atau ke kuil atau ke apapun yang disebut dengan yang namanya Tempat suci gitu Ternyata tempat-tempat suci ketika Covid-19 pandemi semua sepi gitu Dan ternyata disitu mulai disadarkan bahwa Ternyata jangan-jangan selama ini pencariannya hanya pencarian fisik Jangan-jangan pencariannya hanya pencarian tempat gitu Bukankah Al-Quran selalu mengatakan Aku bersama kamu dimana saja kamu berada Bukankah selalu dikatakan juga Aku lebih dekat kepadamu dari urat leher gitu Sehingga Kalau kita berbicara masalah Ramadan yang esensi Selama Covid-19 Selama pandemi Sesungguhnya itu adalah Ramadan yang sebenar-benarnya Kita dimasukkan ke dalam satu fenomena Satu kesempatan untuk kita benar-benar masuk ke dalam Kesadaran yang lebih dalam lagi Nah saya kasih contoh sederhana Kita kembali dulu Kalau berbicara masalah Ramadan Tentu kaitannya dengan puasa gitu ya Ya ayuhaladina amanu kutiba alaikumusiam Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Jadi ada Ramadan Di dalam Ramadan itu ada puasa Kita harus memahami Konsep Ramadan dan puasa ini sangat relate Karena kenapa? Nah kita berbicara masalah Ramadan misalkan Ramadan Itu secara esensi artinya adalah Pembersihan Ya dalam tanda petik Dibakar semua kesalahan Yang artinya Ramadan ini adalah Proses penyucian sebetulnya Jadi kita akan sebut bahwa Ramadan ini adalah proses pembersihan Oke Di mana proses pembersihan ini Gak bisa dilakukan hanya dalam satuan waktu gitu Bagaimana kita akan membersihkan sesuatu Kalau kita hanya membersihkan dalam satuan waktu Let's say cuma 30 hari Padahal bikin kotornya mungkin seumur hidup gitu misalkan Dan hanya dalam 30 hari selesai Dan setelah 30 hari selesai Rata-rata ya kembali gitu Maka begitu masuk bulan Ramadan Banyak banget orang yang tiba-tiba jadi peka terhadap sosial Banyak bersedekah, banyak berderma, banyak memberi makan fakir miskin gitu Tapi selesai bulan Ramadan Kebiasaan itu gak jadi Sesuatu hal yang dilanjutkan gitu Gak ada continuous improvement gitu misalkan Karena mungkin berpikir bahwa Momentum Ramadan itu ya hanya 30 hari gitu Momentum Ramadan itu hanya dalam konteks ruang dan waktu gitu intinya Mari kita mulai sadari Selama pandemi kita ini sebetulnya lagi diramadankan secara dalam tanda petik Paksa oleh semesta Supaya kita benar-benar masuk ke dalam diri kita untuk melakukan sebuah kontemplasi gitu Kontemplasi ini tentu saja Untuk benar-benar mengenali yang paling penting adalah diri kita Dimana kita diheningkan Dimana kita dibatasi secara kegiatan Dimana secara bersosial juga kita benar-benar dibatasi Dan saya rasa nanti kita akan lebih bisa bersyukur terhadap datangnya pandemi Karena sejatinya pandemi adalah salah satu jalan untuk membawa kita menuju kepada kesadaran spiritual yang lebih baik Nah apa kaitan pandemi dan Ramadan kita bahas setelah yang satu ini Masih bersama saya Ibu Marlo kita lanjutkan pembelajaran Baik kita mulai renungkan Ramadan ini adalah momentum untuk melakukan pembersihan Salah satu yang harus dibersihkan itu adalah hati kita gitu Karena nanti hati itu sangat erat kaitannya dengan ego Berarti kalau kita mau berbicara antara hati dan ego Pembersihan ini tentu saja harus meliputi dari seluruh kegiatan yang kita lakukan Karena pembersihan ini salah satu yang paling penting juga adalah Membersihkan perilaku dan kebiasaan-kebiasaan Ketika ada orang sekarang mengatakan bahwa aku tuh orangnya pemarah Sebetulnya bukan aku orang yang pemarah Tetapi aku membiasakan setiap ada apapun permasalahan dilakukan dengan marah dulu gitu intinya Jadi secara sederhana aku membiasakan diri untuk melakukan marah-marah Aku membiasakan diri untuk menilai Aku membiasakan diri untuk bad mood gitu misalkan Dan itu tanpa disadari menjadi perilaku kita Jadi otomatis secara alam bawah sadar Apapun yang terjadi yang keluar adalah emosinya dulu gitu kira-kira Nah artinya perubahan sikap hati kita itu berkaitan dengan kesadaran Berkesadaran itu berkaitan dengan suatu hal yang disebut dengan yang namanya kebiasaan Maka dalam kondisi pandemi ini Semua kebiasaan yang kita sehari-hari mungkin sudah bertahun-tahun Yang sudah benar-benar otomatik itu di-stop dan kita harus benar-benar reprogramming kebiasaan kita Kita harus benar-benar melakukan kebiasaan yang sangat berbeda dari sebelumnya Yang mungkin setiap hari kita bertemu sama teman, bertemu sama siapapun dalam bersosialisasi gitu Dan itu sudah menjadi basic needs kita sebagai manusia sih gitu Dan kita diliburkan dalam tanda petik bahkan dipaksa di-stop Dalam konteks jangan-jangan pandemi membawa kita untuk kembali ke rumah Dengan satu alasan bahwa jangan-jangan setiap hari sebelum pandemi Kita bersosialisasi, kita terlalu sibuk memikirkan faktor eksternal terus Mikirin orang lain, menilai orang lain, menjadi ingin seperti orang lain Sehingga faktor eksternal jangan-jangan jauh lebih penting daripada faktor internal gitu Sementara kita tahu perubahan kebiasaan itu datang dari pola yang disebut dengan yang namanya kontemplasi Gitu ya Dimana kontemplasi itu gak mungkin kalau kita tidak punya waktu dalam kesendirian Gak mungkin kalau kita dalam kondisi tidak hening Sehingga bagaimana kita bisa berkontemplasi ketika kesibukan harian ini selalu dalam tanda petik gitu ya Menghalangi kita untuk bisa masuk ke dalam diri kita Kita disibukan dengan pekerjaan, dengan target, dengan achievement, dengan apapun Yang akhirnya jangan-jangan setiap bangun tidur yang kita cari adalah menggapai, mencapai, meraih Menggapai, mencapai, meraih Jadi kalau ada istilah ngegas terus gitu Padahal kan kita juga harus ada seimbang gitu ya Kapan kita ngegas, kapan kita ngerem gitu Karena kalau ngegas terus juga ya bisa nabrak gitu kan Dan kapan kita harus tahu merasa cukup Dan kapan kita harus tahu bahwa udah saatnya saya istirahat Dan kapan kita tahu bahwa limitasi saya udah ada di mana gitu intinya Nah jadi kenapa kita sebut ini sebagai Ramadan spesial Kita bisa dibayangkan gitu Kita udah dilatih dua tahun lebih Ber Ramadan secara esensi gitu Udah bukan satu bulan dua bulan lagi gitu Dua tahun lebih kita diramadankan oleh semesta Kita dimasukkan ke dalam diri kita Kita dimasukkan ke dalam sesuatu hal yang keluar dari kebiasaan Di mana itulah nanti Kalau kita sebut sebagai puasa Puasa itu kan esensinya adalah kontrol gitu Salah satunya apa? Mengontrol hawa nafsu Salah satunya apa? Mengontrol ego Dan menariknya ketika kita banyak berinteraksi Di situ bibit-bibit ego Bibit-bibit keinginan Itu semakin banyak sebetulnya Dan ketika pandemi datang COVID-19 datang Kita seakan-akan ditarik untuk masuk dalam tanda petik Di penjara dalam tanda petik gitu ya Dipaksa untuk kita benar-benar keluar dari kebiasaan-kebiasaan Keinginan-keinginan Bahkan banyak sekali perilaku-perilaku kita yang berubah Yang saya yakin Banyak sekali dalam kondisi-kondisi ini Kesadaran-kesadaran dan pertanyaan-pertanyaan diri ini muncul Kenapa ini harus di-stop atau harus dihentikan Jangan-jangan Selama ini saya melakukan pekerjaan yang memang saya nggak suka misalkan Jangan-jangan Saya melakukan sesuatu yang memang bukan passion gitu misalkan Dan di situ ranah bagaimana kita melakukan sebuah kontemplasi gitu Maka Kenapa sih dalam konteks puasa ini juga Salah satu faktor yang paling penting kan adalah Kita menunda makan dan menunda minum gitu misalkan Karena itu adalah satu kebiasaan yang secara alami ya Ya kita manusia memang perlu makan dan minum gitu Tapi antara perlu dan ingin Antara lapar biologis dan lapar psikologis Kadang-kadang sekarang juga udah ketuker gitu Dan bahkan kalau kita lihat secara faktual dan data Hari ini lebih banyak orang yang mati gara-gara kelebihan makan Daripada kekurangan makan Sehingga jangan-jangan faktor yang harusnya netral Faktor yang harusnya cukup Ini jadi berlebihan juga gitu Nah artinya Semoga Semoga Mungkin kalau bahasa kerennya tuh Take it for granted gitu ya Selama dua tahun kita Masuk ke dalam universitas COVID-19 ini gitu Universitas pandemi ini Yang kita punya kesadaran bahwa Dalam pembelajaran ini adalah Ramadan itu juga Kita masuk ke dalam bulan Ramadan kali ini Jauh lebih siap Jauh lebih memaknai esensinya Dan tidak hanya melakukan seremonial Upacara-upacara yang banyak dalam tanda petik gitu Tetapi kita bisa lebih mengambil esensi dari Ramadan itu Dalam konteks dimana Merubah keimanan kita menuju kepada ketakuan Yang artinya Kita harus benar-benar bersyukur Masih diberikan waktu untuk menikmati Ramadan spesial ini Dengan latihan yang lebih lama dari Ramadan-Ramadhan yang biasanya Yang mudah-mudahan Ramadan ini Benar-benar menghantarkan kita Menuju kepada fitrah yang sejati Apa kaitan antara Ramadan spesial dengan fitrah yang sejati Kita bahas setelah ini Masih bersama saya Ibu Marlo Mari kita lanjutkan pembelajaran Kita kembali ke satu ayat yang sangat familiar di bulan Ramadan Ya ayuhaladzina amanu kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala ladzina minkoblikum La alakum tatakun Oke Jadi yang pertama Mari kita renungkan bahwa Ramadan adalah tempat latihan Oke Ramadan itu adalah tempat latihan Berarti Ramadan itu adalah jembatan Secara waktu Bulan Ramadan ya 30 hari Tetapi secara hakikat Di luar bulan Ramadan Spirit Ramadannya ya jangan hilang gitu Jadi saya tadi udah bahas bahwa Covid-19 pandemik itu adalah Masa Ramadan yang sejati sebenarnya Jadi kita ini udah dipersiapkan Dua tahun lebih untuk masuk ke Ramadan yang spesial ini Jadi mudah-mudahan sekali lagi Ya gak take it for granted gitu ya Gak hanya melewatkan dengan hanya Seremonial dan ritual gitu Itu satu Berarti Ramadan ini adalah jembatan Jembatan dimana Ya ayuhaladina amanu Hai orang-orang yang beriman Ingat ya Kalimat iman ini ada dua poin penting Yang pertama Orang beriman pasti berdasarkan ilmu Pasti tahu apa yang dia harus lakukan Berdasarkan pengetahuan Jadi mudah-mudahan dengan Covid-19 ini Juga kita melakukan puasa Bukan hanya melapar-laparkan diri gitu Apalagi cuma ikut-ikutan Yaudah yang lain puasa Saya ikut puasa deh gitu Yang lain terawih Saya ikut terawih deh gitu Mudah-mudahan gak disitu lagi gitu Karena kenapa Ingat kita latihannya udah dua tahun lebih gitu Masa kita latihan terus-terus Dalam tanda petik Waktu perang benerannya gak menang gitu ya Kira-kira Nah oleh karena itu Yang kedua Orang beriman itu tentu Konteksnya dalam konteks yang namanya kesadaran Maka mulai disadari nih Oh laparku ini adalah latihan untuk mensyukuri Karena kita bisa makan enak Ketika kita ada laparnya dulu gitu kira-kira Karena kita bisa menikmati atau bersyukur Karena ada sesuatu dalam konteks yang namanya perjuangan gitu Yang akhirnya Kita melakukan ini Bukan hanya dalam segi ritual atau ragawi Tetapi masuk ke dalam kesadaran spiritual Spiritual awakening gitu Spiritual growth Dimana pertumbuhannya tidak hanya dalam bentuk biologis gitu kira-kira Nah Ya ayuhaladina amanu Setelah kita digembleng dalam covid ini Dua tahun lebih Kita banyak di rumah Mungkin mulai direnungkan gitu ya Saat kita sendiri Saat kita keluar dari kebiasaan yang setiap hari mungkin kita lakukan Itu lebih banyak self-talk gitu Dan sebagian besar orang mungkin untuk self-talk Dan berbicara kepada dirinya tuh Jarang atau mungkin takut bahkan Atau mungkin gak biasa gitu Tapi saya yakin banyak sekali why Banyak sekali kenapa Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terhadap apapun yang Dalam tanda petik gitu ya Ini sesuatu yang sangat extraordinary gitu Dan semuanya mengalami Dan ini berbicara masalah global dan universal gitu intinya Nah Dalam konteks ini Kita tentu saja Sudah dilatih dua tahun lebih untuk menambah ilmu Pasti dengan why kita jadi jauh pengen lebih tahu Maka Kenapa sih sering disebut knowledge is power gitu Pengetahuan itu penting banget Dan ketika kita sadar Kenapa kita anxiety misalkan Stress, depresi Atau kenapa kita marah Kenapa kita susah sabar Itu semua alasan dasarnya cuma satu Karena kita kekurangan ilmu Ketika kita gak tahu ilmunya Kita akan punya kecenderungan untuk jadi takut Khawatir Nanti gimana gitu Karena ya itu tadi Limitasi ilmu yang mungkin kekhawatiran itu datang Hanya mau memberi sinyal bahwa Saya harus lebih banyak belajar gitu intinya Dan saya rasa Kesendirian itu yang akan menjadi puncak dari pembelajaran Karena kesendirian Ketika kita dibatasi Ya kalau pakai bahasa analogi sederhana gitu ya Nabi Muhammad itu dapat wahyu di Gua Hiro Saat dia menyendiri Jadi kalau Nabi Muhammad waktu menyendiri dapat wahyu Kita analogikan ketika kita dirumahkan Kita sendiri dalam tanda petik Saya rasa kita banyak sekali mendapatkan ilham-ilham Insight-insight Yang itu akan menuju kepada kesadaran Konteks untuk mengenal siapa diri kita yang sejati Itu intinya Nah Kembali ke Ya ayo ala dina amanu Kutiba alaikumusiam Hai orang-orang yang beriman Di bulan Ramadhan ini ada yang disebut dengan yang namanya siam atau puasa Dimana siam atau puasa itu lebih kepada kontrol sebetulnya Maknanya Dan tentu saja kita tahu Yang membuat diri kita tidak mengenal diri Itu adalah bagaimana ego itu menjadi sangat dominan di dalam diri kita Akhirnya ketika kita mulai menyadari bahwa Oh iya ya saya ini orang yang pemarah Saya ini orang yang melekat kepada harta misalkan Saya ini orang yang melekat kepada pujian Nah disitu kita mulai melakukan kontemplasi gitu Dimana kita sadar gitu ya bahwa Mau sebagus punya apapun pakaian ketika covid pandemi gitu Yang gak bisa dipakai kemana-mana juga gitu ya Mobil bagus yang gak bisa dipakai kemana-mana juga gitu intinya Dan itu kita mulai sadar bahwa Ternyata faktor eksternal itu Ternyata yang tidak bisa membuat kita jadi bahagia gitu intinya Dan kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan itu juga bukan di luar diri kita Bukan apa yang kita punya Tetapi justru ketika kita mulai mengenal diri dalam konteks Menambah pengetahuan dan menambah kesadaran Nah output dari kontrol ini selalu nih Kita berbicara dalam konteks apapun Terakhirnya selalu dengan statement La alakum tatakun Menjadi orang yang takwa Gitu ya Dimana kita tahu Takwa itu artinya adalah bagaimana orang yang bisa mengontrol dirinya Takwa itu adalah orang yang bisa menempatkan diri sesuai dengan kondisinya gitu Dan kita yakin Ketika kita dalam kondisi pandemi Kita ketemu sama orangnya yang itu-itu lagi Kita ketemu sama lingkungan ya orang terdekat gitu Dan kita mungkin disitu banyak dapat hikmah Mungkin banyak yang lebih mengenal pasangannya Banyak yang lebih mengenal putra-putrinya Yang mungkin selama ini kekurangan waktu Untuk bisa lebih mengenal orang-orang terdekat gitu Sehingga ketika kita punya pengenalan terhadap diri Pengenalan terhadap lingkungan Yang semuanya membawa kita menuju kepada kesadaran spiritual yang lebih baik Dua tahun lebih Kita dididik oleh pandemi Dua tahun lebih kita dipersiapkan dengan konsep Ramadan yang sejati Untuk menghadapi Ramadan yang spesial ini Mudah-mudahan Ramadan spesial ini Memiliki makna yang jauh lebih esensial Makna yang jauh lebih spiritual Makna yang jauh lebih kepada rasa Yang tidak hanya disibukan dalam seremonial, ritual Tetapi bagaimana kita menjadikan Ramadan Jembatan untuk menemukan kesadaran ilahi yang lebih baik Semoga bermanfaat Mohon maaf lahir dan batin Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton